Ratusan siswa dan guru sekolah menengah pertama di Gerobogan menggelar doa dan sholat goib sebagai bentuk kerasa prihatin atas jatuhnya pesawat lain R-JT610. Isak tangi, siswa dan guru pun pecah di tegah pembacaan doa. Isak tangi, siswa dan guru SMP Negeri Enam Purwoda di Gerobogan, Jawa Tengah pecah ketika kepala sekolah membacakan doa. Untuk ratusan penumpang pesawat lain R-JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat beberapa hari lalu. 900 siswa dan guru kemudian menggelar sholat goib dan takdil di halaman sekolah guna mendoakan agar seluruh jasad, para penumpang, dan kru pesawat segera ditemukan. Nah, ya intinya semoga yang keluarga yang ditinggalkan itu mengikhlaskan dan korban-korban dapat diterima di sisi Allah. Dan saya berdoa agar ke depannya tidak ada lagi musibah seperti ini. Ya semoga sajalah musibah seperti ini tidak terulang lagi. Dan semua yang masih hidup selalu diberikan perlindungan dari Allah. Kenyataannya harus seperti ini, karena sekarang kan ya mudah, sini Jakarta saja berapa. Kalau semua kan ada kelas-kelasnya, kalau tiket yang hari Sabtu sampai Jumat yang agak murah. Tentunya semua akan mencoba untuk ikut naik pesawat. Tapi gak seperti ini kan mereka akan merasa takut. Padahal itu pesawat baru, kan gak jaminan. Terus mengoptimalkan pelayanan. Iya, pelayanan dan cek, 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 cek mesin itu harus betul-betul dimanfaatkan sehingga tidak akan terulang-terulang dan benjana seperti ini. Itu kasihan.